Sering gak sih dipamitin temen yang resign? Rupanya fenomena ini terjadi di seluruh dunia lho, dan disebut The Great Resignation. Ini terjadi karena efek pandemi dan membuat orang berpikir ulang tentang prioritas dalam hidupnya. Menariknya, dari jutaan orang, rasio perempuan yang memutuskan resign dari perusahaan jauh lebih tinggi ketimbang laki-laki. Hmm, kenapa ya? Satu dari empat perempuan mempertimbangkan keluar dari perusahaan karena burnout. Perempuan-perempuan ini tersebar dari berbagai level struktur organisasi, namun mengaku kelelahan karena tekanan yang semakin meningkat. Satu, perempuan memanggul beban yang gak seimbang dalam mengasuh anak dan mengurus rumah. Dua, faktanya ternyata bekerja di rumah juga sama efektifnya dengan berangkat ke kantor. Tiga, banyak perempuan lebih bisa mengontrol urusan personal dan profesionalnya. Misalnya, sambil urusin ibu dan bapak juga bisa sembari bekerja. Fakta lain nih, girls, kebanyakan perusahaan masih terjebak dengan mindset di tahun 2020. Manajemen gak menawarkan kompensasi yang menarik buat pekerja, alias tuntutan makin tinggi tapi gaji tetap aja rendah. Makanya banyak juga loh pegawai perempuan, juga laki-laki, yang berpikir untuk resign setelah diharuskan WFO atau bekerja kembali di kantor. Eits, tapi resign tanpa tawaran pekerjaan lain di tangan bukan keputusan yang cerdes ya, girls. Kecuali kamu punya privilege sih. So, kita harus gimana dong? Hmm, jangan berhenti tanpa pertimbangan matang. Bersabarlah sampai kamu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Berhenti karena impulsif itu gak akan membawa kita ke keadaan yang lebih baik sih. Atau pertanyakan lagi, sebenarnya apa yang sedang kamu butuhkan? Mungkin bukan resign, melainkan pause atau break sejenak. Terima kasih. Terima kasih.